Segera mendapatkan jodoh. Ini jodoh. Kita sayang. Cinta yang kau tanam. Anjay! Lesti Bilar curi-curi waktu berdua di backstake. Buat hari lidah cemburu. Konser ulang tahun Lesti yang diselenggarakan oleh Indonesia sangat istimewa. Bukan karena desain interior dan acaranya yang begitu api. Tetapi kehadiran seorang yang cukup spesial di hari ulang tahunnya itu. Kalian tahu siapa gerangan guys? Halidah? Bukan salah. Yang benar adalah kehadiran Bilar yang begitu menyedot perhatian penggemar. Bagaimana tidak? Lesti di acara ulang tahunnya ini tak empat. Mengelarkan aura penuh cinta. Wajahnya cantik dengan jelita. Bilar pun tak kalah. Ia begitu mempesona dengan ketampanannya. Bagaikan aktor-aktor Korea. Tentu inilah persona kedua pasangan yang sedang dimambut cinta ini. Mampu meng-hiknotis jutaan penggemar Indonesia hingga mancanegara. Hal yang paling menarik dan akan ingin membahas kali ini adalah saat Lesti Bilar terkuduk. Tak mau pisah. Selalu ingin berdekatan saat berada di belakang panggung. Di backstreet. Padahal mereka kalau sudah ada di depan panggung. Biasanya mereka selalu memposisikan diri berdua. Ya saat rehat iklan di belakang. Lesti ternyata tak mau berada jauh dengan Rizky Bilar. Rizky duduk di samping Bilar. Sedangkan Hari Lida berada di samping Bilar. Artinya antara Lesti dan Hari Lida. Ya di tengah-tengah ada Bilar. Di sebelah kirinya Bilar ada Lesti. Rupanya Bilar tak mau. Lesti tiba-tiba disampak oleh Hari. Dan itulah saat-saat mereka mencuri-curi waktu berduaan di belakang panggung. Ramat sekali bukan guys? Bagaimana kalian? Dan nampak juga ketika mereka diwawancara. Di depan oleh Ramzi, oleh Gilang Dirga, oleh Irfan Hakim dan Girayud. Tampak. Keduanya setiap maupun menjawab. Mengeluarkan statement apapun mereka selalu berpandangan. Artinya ada kode-kode yang seharusnya menjadi privasi mereka. Hanya mereka berdua yang tahu. Dan ada hal yang mau mereka sampaikan ke publik. Artinya menurut mingin. Di antara keduanya, ini sudah ada jalinan, ada kedekatan, ada perasaan saling menyintai. Tapi mereka menginginkan. Ada yang menjadi privasi mereka berdua. Terbukti bahwa Bilar sendiri tak langsung mengeluarkan beberapa unggahan foto pada waktu sebelum Elesti ulang tahun. Tapi pas Elesti mau menyeolong tahun, keesokan harinya, hari ini, ini dikeluarkan. Ini salah satu contohnya. Artinya mereka menjaga privasi mereka masing-masing terkait hal ini. Jadi bagaimana untuk kalian? Mereka yang selalu ingin dua-duaan, curi-curi waktu. Jangan lupa klik komentar dan berikan dukungan dengan klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton di Webar. Terima kasih telah menonton!